Intro Warga berdesakan pada saat antri untuk mendapatkan beras murah yang digelar di Kabupaten Majalengka. Tidak sedikit warga yang membawa anak-anak hingga terjepit bahkan nyaris pingsan. Operasi pasar murah atau OPM, sebanyak 20 ribu ton beras disebar di dua titik yakni di Kecamatan Cigasong dan Kecamatan Majalengka Kota, Kabupaten Majalengka Jawa Barat, dan disambut antusias oleh masyarakat. Warga berdesakan pada saat antri untuk mendapatkan beras murah yang digelar di Kabupaten Majalengka, tidak sedikit warga yang membawa anak-anak hingga anak tersebut terjepit bahkan ada yang nyaris pingsan. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan, petugas kepolisian mendahulukan antrian bagi warga yang membawa anak balita, selain itu kepolisian dari Polres Majalengka membagikan buah-buahan terhadap anak-anak. Sementara warga mendapatkan beras maksimal 10 kg beras per orangnya dengan harga per kilonya Rp 9.400. Adapun penjualan beras murah ini, dalam waktu satu jam setelah, beras sebanyak 20 ribu ton habis yang dibagi di dua lokasi. Pohon beras? Pohon beras per tahun, harganya Rp 9.400. Pohon beras per tahun, harganya Rp 9.400. Pohon beras per tahun, ya Rp 9.400. Pohon beras per tahun, itu bagaimana bu? Aduh berat ini? Pohon beras per tahun, ya iya lah, makanya kalau nggak butuh, nggak bakalan antri gini, karena butuh ya di kampungnya mahal. Pohon beras per tahun, ya Rp 14.500. Pohon beras per tahun, ya Rp 14.500. Sampai Rp 13.000. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini dapat mengoptimalkan kegiatan TPID yang ada di Kabupaten Majalengka, dan semoga kegiatan ini dapat membantu masyarakat di Kabupaten Majalengka. Dengan adanya kegiatan ini tentunya menarik animo masyarakat yang cukup besar. Kami dari Pores Majalengka juga melaksanakan pengamanan, pengaturan terhadap masyarakat yang akan membeli beras murah ini. Dan beberapa hal yang menjadi sorotan dan prioritas kita yaitu orang tua, ibu-ibu tua, dan ibu-ibu yang membawa anak kecil. Sementara OPM ini akan dilaksanakan Satgas Pangan Kabupaten Majalengka secara bergiliran di masing-masing kecamatan. Dari Majalengka, Jawa Barat, Udin Pepeh melaporkan.